Kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang dibahas Siap berjahat Berani bunuh pendeta-pendeta yang dijangkau Berani habisi Kristen yang dijangkau Siap berjahat Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua Kita sudah mendengar dari video barusan bahwa mereka sudah siap untuk menganiaya Bahkan untuk membunuh kita Oleh karena itu melalui video ini saya mau mengajak saudara-saudara semua di dalam Yesus Kristus Terutama untuk Kristen Radikal yang disebutkan Yang siap dibunuh itu Untuk menanggapi peristiwa ini sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita Oleh sebab itu saya mau membagikan 5 poin buat saudara-saudara semua Yang pertama adalah jangan takut Tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang diantaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah kamu setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu bahkota kehidupan Dan juga tertulis dalam Matthew 10 ayat 28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah jangan kecewa Yesus telah mengatakan dalam Yohanas 16 ayat 1-4a Semua ini ku katakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bahwa setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku Tetapi semua ini ku katakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya kamu ingat Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Yang ketiga ingin saya bagikan adalah berbahagialah Yesus berkata dalam Matthew 5 ayat 10-12 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Sebab upahmu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Poin keempat adalah saya mau ngajak saudara-saudara semua Untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita Yesus berkata dalam Matthew 5 ayat 44-45 Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Dan juga tertulis dalam Lukas 6 ayat 27-28 Poin kelima adalah saya mau membangkitkan semangat saudara-saudara semua Untuk dapat bertahan sampai akhir Yesus berkata dalam Matthew 10 ayat 22-23 Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu Larilah ke kota yang lain Oleh karena itu saya mau mengingatkan saudara semua Agar tidak terpancing dengan hinaan, hasutan, dan tituan mereka Jangan makan kata-kata mereka Makanlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus agar kita mendapatkan mahkota kehidupan Tertulis dalam Yaakobu 1 ayat 12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Oleh karena itu juga melalui video ini Saya mau mengajak saudara-saudara seriman semua untuk bersatu dalam doa Mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang kami kenal di dalam nama anak yang tunggal Yesus Kristus Kami datang ke hadiratmu untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang teraniaya Kiranya engkau berkenan untuk meluputkan kami dari yang jahat Tetapi jika memang kendakmu agar kami menderita bagi namamu Kiranya engkau memberikan kami karunia seperti karunia Stefanus Agar kami dapat setia sampai mati Dan kami bersatu hati untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kami Seperti yang telah engkau perintahkan kepada kami Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Curahkanlah berkat dan belas kasihanmu kepada mereka Celikanlah mata mereka Dan bukalah telinga mereka seperti yang pernah engkau lakukan kepada Saulus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini Amin